ini hari minggu, cuacanya bagus, panas jangan sampai mendung co aduh, soalnya dari kemarin mendung terus bukan apa-apa tapi, apa ya capek ganti baju terus co baju semua basah terus ke hujan semoga hari ini panas sampai besok terusnya malah, jangan hujan hujannya pas malam aja pas tidur, gak apa-apa jangan pagi ke sore karena kalau hujan gak bisa kemana-mana, cu gak bisa lompat ih anjing, itu naun, cu ih, ntar ada ah, masuk goti, anjing apa sih, kayak hewan kalau dibilangnya di Papua tuh biawak kayak biawak gitu tapi kecil kalau ditangkap tadi, masuk got lagi dia hampir kehinjak ini mic udah nyambung kan udah ngomong-ngomong, mic ya nyambung sekarang lagi seneng apa motoran terus masalah, lagi anak-anaknya lagi anak-anaknya pakai dua setengah kita mau ke sekolah hari ini tadi mau saat mori cuma bangun jam 10an siangan, gara-gara tadi subuh nyuci motor jam 3 subuh cowo nyuci motor agar-gara bangun siangan cindo iya, ada cowo bawa cewek co, moternya sama lah gitu kita lewat pun slut semoga aja gak ada polisi katanya sih raziak nalpot lagi diberhentiin karena lagi di kurus perizinannya sama asosiasi apa ya pengusaha nalpot di Indonesia jadi untuk sementara waktu raziak nalpot diberhentikan dulu katanya katanya cuma gak tau biasa yang ada-ada polisi itu ledeng terus pertigaan yang mau ke parompong tuh jadi kita lewat pun slut kalau lewat sini nanti keluarnya langsung di pasar pasar lembang jadi gak bakal ngelewatin pertigaan keluarga besar TNI AD orang-orang pada hobi nempel stiker kayak gitu kan di platform keluarga besar TNI AD supaya anti-tilang kayaknya anjing mobilnya kelas ini apa Honda Brio modif anjing warna biru lagi cakep Honda Brio kalau di modif kayak gitu habis berapa ya habis sejuta sejuta buat ini apa ongkosnya aja gak cukup kayak tangan tangan kanan keram kesemutan nah ini tuh rame kan disini ini nanti sore macet nih pun slut sedikit lagi jam segini masih agak apa speed nanti sore kalau sore jangan coba coba lewat sini macet pasti lebih z nanti c c c c c c c c c di motor enak dipakai nikung-nikung aja padahal udah ditinggiin nih kemarin peningginya custom steering jadi biar di bawah nikung enak segini kalau dibilang orang Bandung mah kategori panas sih mataharinya padahal kalau di Papua ini mah belum apa-apa nah ini tuh setengahnya nggak ada kayaknya panasnya sama panasnya Papua nggak ada setengahnya kayaknya di Papua cowok keluar jam 10 jam 12 apa nggak mateng gitu panasnya bener-bener panas-panas apa bener-bener panas matahari di Papua kalau keluar mah enaknya sore aja jam berapa? jam 3an, jam 4 gitu enaknya itu pun matahari masih terang tapi udah nggak panas ini kalau buat orang Bandung segini ini panas nih tapi buat gue yang terbiasa di Papua ini masih tengahnya belum ada kayaknya Papua itu panasnya bener-bener panas matahari bukan panas-panas polusi jadi emang mataharinya menjengat tuh jir, bilet air cakep gitu watch, nyalain bilet anjay kelihatan tuh kelihatan di apa di pantulan mobil aduh piu-piu piu-piu ajaay piu-piu ahah piu-piu lagi piu-piu ajaay padahal siang ini cuy tapi masih terang ya piu-piu WR CRF VLX disini sejuk ya tapi kok kayak ada aduh udah mulai mendung cok terasaan udah nggak enak kayak udah mulai keliatan awan-awan hitam ini pasti gitu apa panasnya tuh jam 12-an jam 10 jam 11 jam 12 ke atas langsung awan hitam keluar ini udah mulai ciri-ciri udah mulai tanda-tanda nih oh of 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 Xesko AU sekolah apa sekolah komando angkatan udara angkatan udara udara itu biasa sesko itu yang mau naik-naik ini ke apa ke let call ya ke let call apa ke mayor gitu sesko au nanti ada lagi sesko TNI kalau sesko TNI itu yang kayaknya kalau mau naik ke bintang kalau nggak salah ya soalnya pengetahuan saya tentang permiliteran tidak terlalu bagus anjay ya beginilah nasib kalau pakai motor kenapa tracing nggak lengkap harus nyari jalan tikus itu mah udah konsekuensi pakai kena put racing kalau ketilang ya udah terima enggak usah cahceh cahceh cowok pasra jemong karena emang ngelanggar udah berani pakai kena putra racing ya berarti berani terima konsekuensinya kena tilang yukanya harus pintar-pintar nyari jalan tikus tapi lewat jalan tikus kayak gini ada untungnya juga sih enggak kena macet tuh lebih enak gitu kalau lewat jalan utama pasti macet sama ada polisi jadi harus pinter jari jalan tikus atau enggak harus hafal titik-titik yang apa ada ini apa ada namanya ada razia ada razia ada kalau polisinya gitu harus hafal disini nggak ada matahari aja bisa dibawa panas Gak apa sih, maksudnya sejuk kayak gini gak apa-apa Asalnya ada hujan aja Kalau hujan, aduh Bahaya Gak rapi-rapi kayak gini hujan Sepatu basah, celana basah Pusnik jen Ini kayaknya Ajen Pusnik jen Dan bener ajudah jenderal Pusnik jen tuh pusat pendidikan ajudah jenderal Ajen Jen, pustik Kopassus, pustik jen Pustik, apa, pustik ter Kalau gak salah, pustik ter Terus apa lagi, banyak pokoknya Bandung emang daerah tempat pendidikan Hujan mau hal ke atas Hujan mau hal ke atas Hujan ke atas Hujan ke atas Masih jauh Masih jauh Masih jauh Masih jauh Buka kain domaret Orang beli rokok Aduh, malas kayak hujan kayak gini Cuk Tadi dipop panas Walau disini hujan Bisa kayak gitu Motor mana Boros tuh sih Motor mana Boros tuh Mau 50 ribu Bisa buat berapa hari Kurang 50 ribu Kok gak fuel-fuel deh ya Padahal standar aja Ini gak tau Tuh dia fuel terus mati lagi Kayaknya mah Ini kayaknya Error si sensor ininya Karena kan kemarin dibongkar semua kan Terlalu tinggi motornya Tripuh seorangan Motornya tinggi Terlalu tinggi Dia peningginya Ketinggian Ini aja yang punya gue Di custom sendiri kemarin Karena kalo beli jadi Peningginya Terlalu tinggi Kayak gitu hasil Jadi kalo buat niku gak enak Pokoknya kemarin bikin sendiri Custom Ukurannya Kira-kirain sendiri Orang kapal jalan Ini kamera Banyak trouble Baterainya udah minta ganti Error woy Makanya gue nyaring konten Karena Belum ganti Baterai kamera Woy cuk Kaget Masalahnya Kalo ke rumput-rumput Licin Tempatnya enak sih Ini Tadi masuk Bayar berapa 10.000 Satu orang 5.000 Motor Motor Satu 5.000 10 Eh 10 10.000 Satu orang Berarti Kalo Hitungan ini 15.000 Cuma itu Kalo bukan Ketempat wisata Kalo Cuma kesini doang 15.000 Kalo ketempat wisata Gatau 35.000 Mirip-mirip Di Cangar Ini Ini pulang Inci motor Langsung Tanah-tanah Soalnya Anjir Kalo udah kering Nanti Membekas Kalo gak Dicuci Kabutnya Cok Sejujurnya Anjir Sejuk Kalo siang Kalo malam Dingin Dingin Anjir Sejuk Enak Udaranya Bersih Sehat Tinggal Disini Sehat Kulit Bersih Dingin Yang tadinya Hitam Jadi Putih Tapi Bener Sih Gua Waktu Di Papua Hitam Anjir Pas Ke Bandung Langsung Putih Anjir Jadi Bersih Langsung Emang Faktor Lingkungan Juga Berpengaruh Terhadap Kulit Tapi Pas Balik Ke Papua Lagi Langsung Hitam Lagi Pat Nge Camp Kok Bisa Masuk Mobil Kedalam Kalau Masalah Panas Normal Kata Gue Tapi Tergantung Ininya Juga Karena Ada Beberapa KLX Yang Panas Bener Panas Tapi Yang Punya Gue Alhamdulillah Cuma Angkat Angkat Doang Ini Pun Air Radiator Yang Murah Priston Yang 30.000an 1 liter Tapi Awet Aman Gak Panas Panas Aman Karena Emang Ini Mesinnya Juga Masih Full Standard Full Resin Kemarin Pas Di Rakit Belum Ada Bekas Sporting Sama Sama Sali Gak Ada Masih Bawaan Public Jadi Kemarin Gue PR-nya Cuma Ditampilan Doang Di Mesin Gak Ada Tuh Kenapa Pas Turun Udah Kering Tadi Pas Naik Basah Harus Cuci Motor Dua Kali Jadinya Oh Guys Waktunya Kita Pulang Tadi Udah Beres Makan Oh Kena Itu Enggak Ada Anjay Ini Motor Aing Tinggal Dekal Doang Sih Dekalnya Belum Beres Nantilah Lunggu Dekal Kalau Ada Dekal Tetap Kita Bikin Video Juga Motor Kurang Dekal Doang Sih Langsung Cuci Pulang Cari Cuci Motor Karena Kalau Sudah Membekas Susah Nanti Hilang dunia dunia si bensin dulu udah fuel-fuel ini dipakai dari tadi udah fuel apa udah masang sub indo by broth3rmax